Intro Mengenang Lina Zubaida Rizky Fibian akhirnya bercerita perjuangan sang ibu yang melahirkannya secara prematur Meninggalnya Lina Zubaida membawa kenangan tersendiri bagi Rizky Fibian Rizky Fibian menceritakan bagaimana perjuangan sang ibu saat melahirkannya secara prematur Karena prematur itulah dokter pun sempat memprediksi Rizky Fibian hanya mampu bertahan hidup sampai 6 bulan saja Lalu seperti apa ceritanya? Rizky Fibian yang lahir pada 25 Februari tahun 1998 ini mengetahui dirinya lahir prematur saat diceritakan oleh kedua orang tuanya Yaitu N.T. Sutisna atau Sule dan Lina Zubaida Bokap gue pernah menceritakan bahwa gue itu prematur Gue lahir 7 bulan dan sempat dipunis oleh salah satu dokter Kalau umurnya tidak lebih dari 6 bulan waktu itu Kata Rizky Fibian Kehidupan ubah tangga Sule pun dan Lina Kala saat Rizky Fibian dilahirkan memang belum bergelimang harta seperti sekarang ini Waktu itu bokap gue belum punya kerja Jadi waktu gue lahir yang kerja itu nyokap Nyokap gue itu nyinden kesana kesini segala macam Dan bokap gue segalagi itu mencari pekerjaan Juga manggung kesana sini ngelawak kagak dibayar dibayarnya pakai nasi kotak dan segala macam Kata Rizky Fibian Kenangan Rizky Fibian tentang perjuangan kedua orang tuanya tetap melekar dalam ingatannya Hal itulah yang membuat pria yang akap di sepak iki ini menjadi sosok yang mandiri Itu menjadi alasan juga kenapa gue ingin terjun ke dunia entertain Di belakang mereka gue berusaha untuk datang ke label sendiri Terus casting sendiri segala macam Karena gue sangat tahu pahitnya perjuangan mereka berdua Karena gue pengen satu saat nanti Kalau gue sudah tua ada cerita untuk anak-anak gue nanti Ujar Iki Iki pun mengaku dirinya Aji Mumpung saat memulai karir di dunia musik Karena memiliki ayah seorang public figure Gue selalu bilang begini misalnya ada orang bilang Aji Mumpung Ya gue iain Kenapa iain ketika buket gue memberikan sarana buket memberikan tempat masuknya ke dunia entertain Kata Iki Iki pun mengaku masuk ke dunia entertain dengan memiliki bakat tidak hanya settingan atau sensasi belaka Gue sangat pikirkan baik-baik bagaimana caranya tanpa membawa nama orang tua Tanpa sensasi Tidak dengan settingan bahkan gue masuk ke dunia entertain Sangat mengasah dulu bakat yang gue punya kata Iki Sebelum masuk ke dunia hiburan kata Iki Perjuangan itu Iki pun berbangga diri dengan hasil karyanya menjadi seorang penyanyi dan terbukti Gue sekarang berada di dunia nyanyi katanya Itulah guys kenangan Rizky Fibian Atas perjuangan kedua orang tuanya Walaupun dia terlahir prematur Akhirnya dia mampu menyetarakan diri Dan bahkan melebih orang-orang yang lahir normal pada umumnya Lalu bagaimana untuk kalian guys Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton